Taman Nasional Burbank ini awalnya sejak dari pemerintahan zaman Belanda tahun 1935 oleh pemerintah India Belanda ditetapkan sebagai kawasan suaka marga satwa itu karena di dalam Taman Nasional Burbank ini ada terdapat berapa jenis hewan, jenis satwa atau jenis fauna yang hidup di dalam diantaranya ada harimau, ada beruang, ada tapir, kemudian ada buaya juga buaya sinyulung dan ada buaya muara pada tahun 1992 oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai Taman Nasional Burbank seluas 162 ribu hektare pada saat itu sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Burbank dan pengelolaannya intensif untuk mengelola seluruh ekosistem yang ada di dalam Taman Nasional Burbank pengelolaannya ini didasarkan dengan aturan-aturan pengelolaan konservasi yang dikoordinir oleh Direkturat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sehingga program-program yang dilaksanakan itu bisa sejalan dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Direkturat Jenderal PHKA seperti itu sejarah atau keberadaan Taman Nasional Burbank selain ada potensi atau ada kehidupan satu atau fauna tadi juga Taman Nasional Burbank ini sekitar 70% arealnya itu merupakan rawa gambut sudah ditetapkan sebagai bagian pengelolaan Ramsar Said yang ditetapkan di Iran pada tahun 1991 itu potensi karbon yang sangat-sangat besar jumlahnya sehingga merupakan bagian penting dari pengelolaan karbon yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Sumatera dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim yang ada saat ini dan itulah maka Kementerian Kehutanan dalam hal ini Direkturat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menetapkan Taman Nasional Burbank sebagai salah satu lokasi yang ditunjuk untuk pelaksanaan demonstrasi aktiviti RADD Plus di Taman Nasional Burbank ini yang akan dipantau dimonitor terus dari tahun 2010 sampai 2014 di dalam Taman Nasional Burbank ada potensi-potensi atau hal-hal yang mendukung untuk segera bisa dilakukan demonstrasi-demonstrasi untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi yang ada di dalam Taman Nasional Burbank ini misalnya kandungan karbon yang ada di dalam gambut tanpa ada perubahan-perubahan sehingga untuk meyakinkan para pihak untuk membuat perencanaan dalam rangka juga mengelola secara intensif potensi atau kandungan karbon yang ada di Hutan Rawa Gambut di dalam Taman Nasional Burbank itu dan juga ada potensi lain misalnya ada kehidupan lain ada fauna tadi ada fauna yang merupakan satwa jenis prioritas yang terancam punah yang ada di Sumatera Kami menyadari bahwa kami atau staf kami tenaga kami masih kurang dan juga kemampuan untuk mengelola atau meneliti tentang kandungan karbon ini juga kami belum mampu juga kemampuan kami untuk menghitung kandungan karbon yang terdapat dalam Hutan Rawa Gambut ini kami juga belum bisa sehingga untuk itu kami melakukan kerjasama dengan JTSL The Zoology Society London kemudian juga kami bekerjasama dengan SIPOR dalam rangka penelitian dan perhitungan sebagai bahan kami untuk memprogramkan atau melakukan hal-hal yang nanti berkaitan dengan RADD Tantangan yang kami hadapi Taman Nasional Burbank ini luas dan berbatasan langsung dengan 32 desa itu gangguan-gangguan atau tekanan keamanannya itu sangat terasa baik itu oleh illegal logging maupun yang dilakukan oleh masyarakat untuk perambahan hutan untuk menangani ini kami tetap semangat untuk pengamanannya karena ini sudah bagian dari tugas kami dan juga kalau kami ada masalah kami berkoordinasi dan meminta bantuan ke pihak kepolisian dalam rangka pengamanan Taman Nasional Burbank itu sendiri kemudian yang berikut kendala itu akses akses ke sana ke berat karena kita harus melewati sungai dan laut sehingga itu memerlukan transportasi yang khusus dan juga biaya yang cukup besar sehingga ya bagian dari hak permasalahan yang tidak bisa kita hindari tapi kita tetap melakukan sebisa yang kita kemudian juga yang lain ada kendala-kendala ya kemampuan kami kami menyadari bahwa tenaga yang ada belum optimal belum mampu sepenuhnya untuk mengelola atau melaksanakan manajemen yang ada di Taman Nasional Burbank ini nah untuk itu kami tetap membuka diri untuk belajar dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih mampu dan bisa membantu kami dalam pengelolaan Taman Nasional Burbank saya senang dan optimis dan semangat melaksanakan tugas ini karena saya bangga bahwa di Indonesia di Sumatera khususnya di Taman Nasional Burbank ada daerah yang mempunyai potensi yang sangat besar dan beragam ya baik yang ada di atas permukaan maupun yang ada di bawah permukaan tanah yang ada di atas permukaan ya kita tahu ada berapa jenis satwa yang ada dan itu di daerah lain tidak ada kemudian yang di bawah permukaan tanah ada rawa gambut yang mempunyai potensi kandungan karbon yang sangat besar dan itu di tempat lain juga tidak ada sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kami khususnya saya yang dipercayakan yang diberi tugas untuk bekerja di Taman Nasional saya dalam melaksanakan ini sangat senang dan ya sambil bekerja ya belajar juga untuk lebih memahami kondisi yang ada dan harapan saya Taman Nasional Burbank ini mempunyai peranan yang penting dalam rangka pengelolaan konservasi khususnya di Sumatera karena potensinya yang ada sangat beragam ya di atas mempunyai jenis-jenis prioritas unggulan satwa yang ada di Indonesia bahkan dunia kemudian di bawah permukaan ada kandungan karbon yang terdapat di dalam hutan rawa gambut yang merupakan bagian dari pengelolaan atau program RADD plus yang akan dikembangkan atau dilakukan oleh pemerintah baik di dalam negeri maupun dengan pihak internasional nanti jadi saat ini kami sangat bangga bekerja di Taman Nasional Burbank karena potensinya yang ada sangat beragam dan itu akan menjadi perhatian pihak-pihak baik nasional maupun internasional terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih